oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel 3 kalbar dan di video kali ini kita akan menerbangkan turun lagi di area teluk bayor sekarang ini kita sekarang berada di pesaguan kanan dan kita akan menerbangkan turun menuju ke area teluk bayor menggunakan turun kita ini dan kita akan melihat kondisi yang ada di area teluk bayor itu seperti gimana kita akan ya sekedar ingin melihat-lihat area yang ada di sekitar pesaguan kanan terutama di area teluk bayor so kita langsung saja untuk menerbangkan drone nya oke teman teman jadi kita sudah berada di monitor drone nya dan kita langsung saja take off oke kita rekam dulu sebentar jadi ini adalah tampilan pesaguan di pagi hari teman teman oh ya saya mau memperlihatkan jembatan dulu kepada kalian nah ini ini adalah jembatan pesaguan pesaguan kanan ya kita dari pesisi pesaguan kanan ya teman teman untuk kita take off nya jadi pesaguan ini adalah pesaguan dan kita ingin melihat kondisi atau area yang ada di teluk bayor ya teman teman sebelumnya saya mohon maaf juga untuk suaranya mungkin agak noise dengan suara walet dan noise dengan suara orang-orang di pagi hari ya teman teman jadi ya namanya juga kita sedang di perumahan ya teman teman jadi suaranya pasti noise lah dengan gangguan suara mereka ini nah jadi inilah suasana yang ada di pesaguan ketika di pagi hari ya teman teman kita akan melihat area yang ada di teluk bayor dan sekaligus kita akan ya bikin-bikin ala-ala video-video rilisnya ya teman teman dan disini juga kita tidak tahu akan dapat jarak berapa untuk terbang di area sini karena kita di depan kita ini ada halangan bangunan dan juga ada tower dua tiang disini teman teman yang ya terbilang agak mengganggu interferensi sinyal juga sih tapi overall kita akan coba untuk melihat-lihat lah di kondisi yang ada disini nah disini juga ada sekolahan SD dan SMP ya teman teman kita ini memasuki jalur pesaguan nya ada SD dan ada SMP SMP itu yang lebih besar sekolahnya ya teman teman yang lebih kecil ini ada SD SD 07 SD 07 dan SMP Negeri 1 Matan Hilir Selatan teman teman nah dan kebetulan hari itu hari Senin jadi mereka sedang upacara ya teman teman oke kita lihat dulu sedikit aktivitas yang ada di sekolahan SMP Negeri 1 Matan Hilir Selatan yang ada di pesaguan nah jadi hari ini itu hari Senin dan mereka sedang upacara teman teman oke apakah sinyal kita akan terganggu dengan adanya bangunan kita yang ada di depan kita ini dan power sinyal juga ini teman teman jarang kita baru di 400an meter tapi sinyal masih aman sih masih belum kuning kalian bisa lihat sinyalnya di pojok kanan atas teman teman bar sinyalnya ada di sana dan kita sedikit sirkel 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 ya sirkel untuk SMP Negeri 1 Matan Hilir Selatan oke sinyal kita sedikit ngelag ya teman teman patah-patah juga di monitor drone saya teman teman ya jadi di pesaguan ini sebenarnya sudah tergilang sangat kuat sekali interferensi sinyal drone karena di pesaguan sudah banyaknya Wifi sudah banyaknya sinyal Wifi teman teman Wifi Indie Home rata-rata di pesaguan ini mereka sudah pakai sinyal Indie Home rata-ratanya dan ya itulah yang menyebabkan sinyal drone itu terganggu juga teman teman salah satunya yang menyebabkan sinyal drone terganggu dan juga power sinyal power sinyal dekontrol juga atau power sinyal lainnya teman teman ada dua batang di kanan kita ini yang sedang kita termakan ini teman teman nah jadi untuk masalah interferensi drone sebenarnya bukan hanya itu saja banyak sih sebenarnya salah satunya ya itu yang saya sebutkan tadi untuk masalah interferensi sinyal drone gangguan sinyal drone jadi kita harus bisa mengantisipasi ketika kita menerbangkan drone di interferensi yang tinggi ya teman teman terutama kalau di perkotaan itu lebih tinggi lagi interferensinya mungkin jarak drone kalian bisa sangat-sangat terbatas teman teman kalau untuk disini untuk di kampung ini ya kalau tidak ada interferensi 4 kiloan bisa sampai lah tapi kalau interferensi tinggi jangkauan artinya kita terbangnya juga tidak longring teman teman tidak longring itu dalam artian kita terbangnya di lapangan yang tidak terbuka ya teman 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 contohnya seperti saya ini kan depannya ada bangunan jadi itu bisa menyebabkan drone kita tidak bisa terbang jauh teman teman salah satunya yang tidak bisa menyebabkan drone kita terbang jauh ya gangguan sinyal lah mau drone apapun itu pasti sinyal akan terganggu nah jadi disini teman teman ternyata di area Teluk Bayur jembatannya sudah diperbaiki ya teman teman kemarin ini jembatannya berbahan kayu dan sudah banyak berubang dan sekarang sudah diperbaiki ini jembatan penghubung antara Teluk Bayur bagian dalam dan luar dan disini sungai aliar sungai ini itu bisa keluar menuju ke aliar sungai besar ya teman teman sungai tapah katakan itu untuk yang ada di pesaguan kanan nah jadi aliar sungai ini juga bisa tembus ke area pemakan gadung dan bisa juga ke Teluk Keluang teman teman nah disana ada pelabuhan perusahaan baru nah jadi mungkin kalau ingin melihat perusahaan baru kalian bisa masuk dari jalur perusahaan ini apa jalur jalur Teluk ini teman teman desa Teluk ini oke kita hapus lagi untuk melihat desa yang ada di Teluk Bayur ini sebenarnya bukan desa ya teman teman sebenarnya lebih tepat ke kampung sih karena kan kalau artian desa itu kan sebenarnya ini masuk kawasan desa pesaguan kanan dan di area Teluk Bayur ini termasuk cangkupan ya tapi orang-orang sekitar sih lebih bilang ini tuh lebih ke desa ya atau kampung-kampung lah seharusnya kan teman teman karena masih berlatetan dengan pesaguan kanan nah jadi inilah kampung yang ada di Teluk Bayur bagian dalam rumahnya tidak banyak disini karena disini tuh sudah terbilang jauh dari pasar ya teman teman dan ya disini sudah ditanami sawit semua sih kebanyakan sawit sebagian ada juga pohon kelapa dan sebagian masih hutang asli tapi disini lebih dominan ke pohon kelapa teman teman sudah dipohon di eh bukan lebih dominan ke pohon sawit dan disini kami sebut area bagan lari teman teman nah ini area bagan lari dan kalian bisa melihat perusahaan jalur perusahaan yang ada di pesaguan kanan atau di Teluk Bayur teman teman nah kita bisa lihat agak ngelik agak ngelik ya sinyal kita nih karena sudah bahkan jarak kita baru satu kiluan nih tapi sinyal sudah agak ngelik itu dikarenakan ya di depan kita ada bangunan dan adanya interferensi yang agak lumayan tinggi teman teman tapi kita sudah melihat ini di bagian dalamnya bagian dalam Teluk Bayur dan seperti ini lah kondisi atau area yang ada di Teluk Bayur teman teman nah ini perumahan mereka rumah yang ada di pedalaman area Teluk Bayur teman teman mungkin ada kita tinggikan dulu sedikit soalnya agak ngelik sinyal ya teman teman nah jadi ini area yang ada kampung yang ada di pedalaman Teluk Bayur ya teman teman karena setumpuk ini saja sih habis itu kalau ingin ke pasarnya lagi ya ini teman teman nah ini jadi rumahnya agak terpisah terpisah ya nah disini juga ada tower suited teman teman dan tower suited ini sangat mengganggu sekali bagi sinyal drone oke kita langsung ngarah menuju ke pasarnya teman teman dari area Teluk Bayur agak kontras nah jadi kondisi pasar yang ada di pesaguan kanan dari Teluk Bayur ini seperti ini teman teman oke ini bentar kita agak kurangkan ISO nya sedikit oke oke lanjut nah jadi seperti ini teman teman gambaran dari Kampung Teluk Bayur dan di kanan kita ini ada pasar pesaguan kanan ya teman teman pasar pesaguan kanan nah kita akan melewati jalur Teluk Bayur yang bagian kanannya lagi teman teman yang menuju ke pasarnya yang ini teman teman jadi ini tuh salah satu cabang dari desa dari Kampung Teluk Bayur agak ngelik sinyalnya teman teman karena kita dihalangi oleh bangunan yang ada di depan kita dan dihadang dengan tower jadi sinyalnya agak ngelik nah jadi ini jalur dari salah satu Kampung Teluk Bayur ya teman teman dan disini tuh dia langsung mengarah ke pasar tekstur jalannya disini sudah semen beton dan sebagian masih tanah kuning kalau yang tadi sih sudah beraspal teman teman sampai ke dalamnya itu sudah beraspal dan pasarnya ini masih tanah kuning serta jalan yang ada di pesaguan kita ini masih ada yang berlubang walaupun sudah beraspal tapi masih ada yang berlubang teman teman jadi ya semoga saja lah ada pembangunan dari pemerintah oke jadi inilah kondisi kita di pagi hari ini pasar pesaguan teman teman dan desa Teluk Bayur nya juga bisa tembus ke pasaran ini nah mungkin sekian lah untuk video kita kali ini teman teman untuk melihat-lihat kondisi yang ada di area Teluk Bayur tadi dan sekalian melihatnya pasaran yang ada di pesaguan kanan teman teman nah disini area rumahku dan ini adalah cabang-cabang jalannya teman teman yang sebenarnya tidak terlalu banyak bercabang sih jalannya lebih mudah lah untuk kalian menghafal jalan yang ada di pesaguan ini teman teman nah untuk area Teluk Bayur nya ini teman teman kita lihatkan secara wide nya nah inilah area Teluk Bayur nya secara wide nya teman teman dan kenapa lebih disebut dengan Teluk Bayur saya kurang tahu juga ya kenapa bisa disebut dengan area Teluk Bayur Teluk Bayur yang jelasnya ini lah area Teluk Bayur nya teman teman so oke lah mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini untuk melihat-lihat area yang ada di Teluk Bayur khususnya yang berada di pesaguan kanan and jangan lupa lihat untuk like comment dan subscribe nya dan sampai jumpa di video berikutnya oke see in the next video bye bye sub indo by broth3rmax